Kita bertemu kembali di seri video Geometri MPM Unpas. Ini adalah bahasan tentang Geometri Euclid secara aksiomatis. Dan kita sudah sampai pada aksioma yang ke-6 yaitu aksioma busuderajat. Jika kita merefleksi balik sejenak, aksioma 1-3 adalah aksioma insidensi, aksioma ke-4 adalah tentang penggaris, aksioma penggaris, aksioma ke-5 adalah separasi, dan yang ke-6 ini adalah aksioma busuderajat. Oke, ini isi dari aksioma busuderajat agak panjang. Ada 4 bagian yang termuat di situ. Jadi pada dasarnya ini adalah menyatakan, kalau kita punya sudut, maka ada suatu bilangan yang kita sebut sebagai besar atau ukuran sudut tersebut. Yang ini menyatakan bahwa ukuran sudut itu antara 0 sampai dengan 180, 0 termasuk, 180 tidak. Kemudian, kapan terjadi ukuran 0? Ukuran 0 itu terjadi jika hanya jika sinar AB dan sinar AC itu searah, berimpit lebih tepatnya. Kemudian aksioma konstruksi sudut seperti ini, jadi diberikan satu bilangan, maka ada sudut yang besarnya, sebesar bilangan itu. Kemudian aksioma penyumbuhan sudut seperti ini. Jadi sinar AD berada di antara sinar AB dan AC, maka berlaku seperti ini. Oke, kita berikan penjelasan yang lebih dari dengan gambar. Oke, yang satu-dua ini. Maksudnya pengukuran sudut. Ini sebetulnya menyatakan bahwa kalau kita punya himpunan sudut-sudut, sudut-sudut diberikan garis AB, kemudian ada sudut di mana A adalah vertex, kemudian AB pada garis itu luasnya, jadi rusuk dari sudut berada pada garis, kita kumpulkan semua sudutnya, maka sudut-sudut ada fungsi dari himpunan sudut ke bilangan di antara 0 sampai 180 ke selang interval. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sudut 0 ini terjadi jika hanya jika seperti itu, sinar AB dengan sinar AC itu sama, sinar yang sama. Kemudian yang 3 dan 4, seperti ini, aksioma konstrui sudut ini, ini kebalikan dari tadi. Jadi kalau tadi mengatakan sudut bisa diukur dengan bilangan yang berada di antara 0 sampai 180, yang ini mengatakan bahwa kalau kita punya bilangan di antara 0 sampai 180, maka kita bisa menemukan sudut yang besarnya sebesar bilangan itu. Bagaimana menarik sudut itu? Sudut itu dikonstruksi dengan membuat sinar dari A ke E, melalui E. Jadi sinar itu yang tunggal sifatnya. Kalau diberikan setengah bidang. Kita ingat, setengah bidang kan ada 2. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita lihat garisnya AB, ada setengah bidang yang atas, ada setengah bidang yang bawah. Jadi di atas ada 1, di bawah juga ada 1 yang ukurannya. Sudut R. Penyumlahan sudut seperti ini. Jadi kita punya sudut besar itu jumlah dari 2 sudut yang lebih kecil ukurannya. Sifat aditif kita sebut. Oke, beberapa catatan dari aksioma ini. Yang tadi saya bilang, ketunggalan ini, yang tunggal adalah sinarnya. Bukan titik E-nya. Karena kita tahu, ada tahi nggak banyak titik di sinar A, E. Jadi ada tahi nggak banyak titik E-aksen ini. Jadi yang sinarnya sebetulnya sama saja. Jadi yang tunggal adalah sinarnya. Dan lebih lanjut, tunggalnya juga terhadap setengah bidang. Jadi setengah bidangnya kita ambil, tentukan setengah bidangnya mana. Mau yang atas atau yang bawah. Hapdes atau Haminis. Nah terhadap, nah karena tunggal itu, kita bisa membuat kebalikannya. Jadi sekarang, jika kita punya bilangan, tentukan setengah bidangnya yang mana, maka hubungan antara sudut dengan bilangan ini adalah hubungan yang satu-satu. Satu-satu pada jadi injektif dan surjektif. Jadi dia punya inverse sekarang, pulak-pulak hubungan ini. Satu hal yang penting yang kita lihat, kita tidak menyebut-nyebut tentang derajat di sini. Kita ingatkan ukuran sudut itu adalah satu bilangan. Kenapa kita tidak menggunakan derajat di sini. Oke, ada beberapa kesulitan misalnya seperti ini. Mana lebih besar? 10 derajat atau 365 derajat? Atau katakanlah 721 derajat. Nah, kalau lihat angkanya, tentunya 365 lebih besar dari 10. 721 lebih besar dari 10 ataupun 365. Jadi kalau dilihat sebagai sudut derajatnya, 365 derajat itu sama saja dengan 5 derajat. Gimana lebih kecil dibandingkan 10 derajat? Ini kesulitannya bahwa dalam derajat kita tidak punya urutan. Urutan tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat angkanya. Beda halnya kalau angka tanpa derajat itu. Kemudian kalau kita mengoperasikan, misalnya 90 derajat per 2 itu masih punya makna itu. Jadi sudut 90 derajat, sudut derajat, kita bagi 2 sama besar. Hasilnya adalah 90 derajat bagi 2. Namun kalau kita balik sekarang, ada artinya tidak kalau 100 dibandingkan dengan 2 derajat. 100 bagi 2 oke. Jadi 100 bagi 2 derajat apa-apa? Jadi masalahnya di sini, sebenarnya kalau kita menggunakan derajat, kita harus mendefinisikan kembali apa urutan, apa itu operasi dengan derajat. Jadi kita, bukannya tidak bisa dilakukan, bisa tapi ada prosedur-prosedur yang lebih lanjut yang kita harus lakukan lagi. Jadi ini masalah preferensi, bukannya tidak bisa. Jadi kita pilih seperti ini, kita tidak menggunakan derajat. Jadi angka saja antara 0 sampai 180. Kita sudah tahu urutan angka itu, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana mengoperasikan angka-angka itu. Kalau dari segi sudut pandang kalkulus, kita menggunakan bilangan real lagi, ya kita gunakan konversi di sini. Jadi derajat ke yang kita sebut sebagai radian. Jadi konversinya seperti ini, 90 derajat itu adalah pi per 2 radian. Jadi kalau kita hitung 1 radian itu apa sih? 1 radian itu jadi ya bisa dihitung, itu sekitar 57,3 derajat. Dari sifat aditif, jadi ya jumlah tadi, kita lihat bahwa sudut besar itu 2 kali sudut setengah-setengahnya, membagi 2-nya. Kita lihat seperti begitu. Sudut 180, walaupun tidak kita sebut sudut ya, tapi itu adalah 2 kali sudut 90. Busur antara 0,180 itu, yang melengkung setengah lingkaran itu, terbagi secara uniform, secara seragam ya di situ. 0,180-nya. Terdistribusi secara seragam. Jadi ini kita tidak lain alat yang kita kenal sebagai busur derajat untuk mengukur sudut. Karena itu bisa dimengerti kalau ini disebut sebagai aksioma busur derajat. Oke, ini hanya penamaan bahwa sudut 2 sudut dikatakan kongruen kalau ukurannya besarnya sama. Oke, kita akan menunjukkan beberapa bukti secara formal, di sifat-sifat secara formal. Sebelumnya, ini ada klasifikasi yang kita kenal. Sudut tajam, sudut tegak, dan sudut tumpul. Yang kurang dari 90, sama dengan 90 itu tegak, lebih dari 90 itu sudut tumpul. Sudut tajam, sudut runcing gitu ya. Ini ada sifat yang kita akan gunakan. Jadi kita punya 4 titik yang berbeda sekarang. A, B, C, D. Nah, posisinya seperti ini. Bahwa C, D itu terletak di setelah bidang yang setelah. Jadi C, D sepihak. Dan D tidak berada di sinar AC. Maka berlaku tepat di sini. Tepat ternyataan ini. C ada di interior sudut BAD atau D berada di interior sudut BAC. Oke, bagaimana kita membuktikan hal ini? Tentunya kita gambar ya. Pertama, asumsikan seperti pada leman ABCD titik. CD-nya sepihak terhadap AB. Dan D tidak berada di sinar AC. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, lebih lanjut kita akan mengasumsikan bahwa D tidak berada di interior sudut BAC. Jadi kita mau buktikan bahwa C ada di interior sudut BAD. C dan D itu sepihak terhadap AB. Dengan demikian, terhadap garis AC, B dan D itu sekarang jadi berseberangan. Oke, apa artinya berseberangan? Kalau ingat lagi aksional separasi, bahwa ruas BD itu akan memotong garis AC. Ya, karena ini sinar AC. Oke, punya irisan, tapi itu kan seperti dua garis gitu ya. Jadi dua ruas, kalau berpotongan, maka perpotongannya hanya satu, satu titik. Oke, misalkan titik itu C aksen. Lihat gambarnya lagi, C aksen itu dia perpotongan. Nah, kalau begitu, sekarang kita punya hubungan keantaraan. Bahwa C aksen itu ada di antara B dan D. Jadi B bintang C aksen, bintang D. Ingat lagi, terema keantaraan yang lalu. Jadi kalau sinar AC aksen itu di antara sinar AB dan sinar AD, maka artinya C aksen titik interior sudut BAD. Tapi kita ingat juga, sinar AC aksen itu sama dengan sinar AC. Kalau begitu, titik C juga ada di interior sudut BAD. Jadi itu terbukti. Nah, untuk sebaliknya. Jadi kalau kita menunjukkan, sebaliknya kalau kita asumsikan C tidak berada di interior sudut BAD, maka kita bisa membuktikan D ada di interior sudut BAC. Nah, ini terema tentang keantaraan untuk sinar. Kita punya asumsinya seperti yang lemah tadi. Kita punya 4 titik, berbeda satu sama lain. CD-nya sepihak terhadap garis AB. Oke, sama juga seperti tadi. Nah, kita akan punya bi-implikasi seperti ini. Bahwa sudut BAD ukurannya kurang dari ukuran sudut BAC. Jika hanya jika, ini syaratnya, bahwa AD, sinar AD, berada di antara sinar-sinar AB dan AC. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ukuran BAD ini lebih dari yang besar. Kalau AD ini, sinar ini, di antara sinar AB dan AC. Nah, di video yang lalu, video 5, kita sudah mendiskusikan kira-kira ekivalensi antara keantaraan titik dengan keantaraan sinar. Nah, di sini, ini adalah hubungan antara keantaraan sinar dengan besarnya sudut. Jadi ini bisa dipandang sebagai kelanjutan dari terma keantaraan yang lalu. Buktinya sederhana. Pada dasarnya, kenapa? Lihat saja, kembali ke sini. Kita punya sifat aditif, penjumlahan sudut. Jadi sudut yang besar ini, BAC, itu adalah jumlah dari besarnya dua sudut yang lebih kecil. Jadi BAD dan sudut DAC. Karena itu komponen yang kecil ini tentunya, BAD di sini, lebih kecil dari yang besar. Sudut yang besar. Oke, apa yang kita sebut sebagai sinar pembagi dua sudut? Nah, jadi kita punya, misalkan kita punya tiga titik tidak kolinier. Ya, apa yang kita punya kalau tiga titik tidak kolinier? Nah, jadi kalau kita buat sudut, sudutnya ini akan berukuran positif, jadi tidak mungkin nol. Kalau nol kan artinya sinarnya rusuknya sama. Itu yang sudut nol. Nah, satu sinar, sebutnya AD di sini, disebut pembagi dua sudut BAC. Jika ini, D berada di interior sudut BAC, jadi D-nya interior, dan lebih lanjut berlaku seperti ini. Sudut BAD sama dengan sudut DAC. Gambarannya seperti ini. Kita jadi punya sudut BAC berukuran positif. Nah, ada sinar AD, sehingga D-nya ini titik interior, dan sudut ini BAD, kemudian DAC ini, dua yang kecilnya, komponennya itu sama besar. itu disebut pembagi dua. Nah, kita lihat teremanya mengatakan, oke, jadi ini adalah sudut selalu bisa dibagi dua, dan pembaginya adalah tunggal. Ini kita sebutnya dalam bahasa Inggrisnya, angle bisector. Jadi yang pembagi dua sudut. Oke, kita lihat buktinya sekilas saja. Karena ini buktinya cukup generik, bisa digunakan untuk yang lain nanti. Kita lihat. Diberikan sudut BAC. Oke, tak ada kolinier, karena itu ukurannya positif. Sioma busudrajat bagian pertama, jadi pengukuran sudut, bahwa sudut BAC ini bisa diukur. Ukurannya adalah R di antara 0,190. Jadi R adalah bilangan real. Karena bilangan real, kita, R bisa dibagi dua, R per dua. Kemudian ingat, aksioma busudrajat bagian ketiga, dan konstruksi sudut. Jadi diberikan R per dua, kita bisa membuat sudut, rusuknya satunya adalah di AB, dengan vertexnya A, yang besarnya adalah R per dua. Sinarnya ini tunggal. Oke, nah ini ketunggalannya. kemudian tinggal sekarang kita tunjukkan, bahwa AD ini, bahwa sinar pembagi dua. Sudut BAC. Jadi, ada dua hal yang dibuktikan. Tunjukkan D itu adalah interior. Oke, kenapa D interior? Keantaraan yang tadi, sebelumnya kita buktikan. Oke, karena sudutnya setengahnya, artinya lebih kecil, maka D adalah titik interior. Oke, dan kemudian, berlaku jumlah. Jadi R per dua, tambah R per dua, sebelumnya dengan R. Gitu? Oke, jadi itulah buktinya. Sekarang mau dibagi berapa juga? Ya, bisa saja sebetulnya ya, dengan, dengan ini. Jadi diukur, kemudian di, bilangan realnya dimantumulasi, di dua kalikan, dibagi dua, mau dikali tiga, mau dibagi tiga, mau bagi lima, berapapun bisa. Kemudian konstruksi stud yang sebesar itu. Oke, kemudian bagian terakhir, tunjukkan. Oke, ada beberapa latihan yang bisa, ya, Bapak Ibu coba. Oke, jadi kita tiba pada, akhir video, 6 ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.